Wanita dengan ciri fisik ini terbukti hot di ranjang Pada saat pria-pria mencari calon pasangan hidup, istri Tentu semua lelaki mendambakan akan mendapatkan yang hangat di ranjang Dan bisa mencukupi kebutuhan biologisnya nanti secara memuaskan Masalahnya, tak semua wanita itu punya hasrat bercinta yang hangat Ada yang tipikal memang secara biologis itu hangat, bahkan membara Tapi ada juga karena bawaan lahir Dari sononya terlahir bertipikal dingin dalam hal urusan ranjang Nah, gak mau dong punya pasangan hidup yang dingin-dingin saja dalam urusan bercinta Nanti kehidupan rumah tangga akan hambar Apalagi urusan bercinta itu menurut survei menjadi salah satu kunci tonggak harmonisnya rumah tangga Nah, daripada menyesal, kamu perlu tahu bagaimana cara mendeteksi wanita yang anda incar Sebagai calon istri itu punya tipikal hangat di ranjang Sederhananya itu, napsunya meletup-letup Sehingga bisa mengimbangi keinginan suami untuk urusan biologis Tidak jumplang, tidak berat sebelah Jangan sampai suami keinginan dan kebutuhannya besar Tapi, partner di tempat tidur adem-adem saja Berikut tanda khusus pada wanita yang menunjukkan dirinya bernapsu tinggi Ini dia penjelasannya Yang pertama, bulunya lebat Wanita dengan bulu yang lebat di beberapa bagian tubuhnya Memiliki napsu dan gairah bercinta yang tinggi Entah ini mitos atau fakta Yang pasti, konon sudah banyak pria yang membuktikan Kalau mereka yang punya pasangan hidup berbulu lebat itu Libidonya tinggi Tentu saja yang dimaksud bukan ketiak Tapi bulu-bulu di pergelangan tangan dan bagian-bagian lainnya Yang kedua, bibir tebal Konon katanya perempuan dengan bibir tebal Memiliki napsu dan gairah yang tinggi Beberapa pria yang beristri dengan bibir tebal Melontarkan kesaksiannya seperti itu Benarkah? Ketiga, berbadan bungku Wanita dengan postur tubuh sedikit bungku Kerap melakukan oral dengan pasangannya Konon wanita bungku badannya Lebih lentur untuk urusan macam-macam variasi posisi bercinta Keempat, leher bergaris Wanita yang memiliki garis pada leher Rupanya akan cepat terangsang dengan ciuman dan pelukan Ini rada identik dengan tahilalat Kalau ada tahilalat di leher wanita Konon dia napsunya besar dan titik rangsang utamanya di leher Kelima, memiliki kaki yang panjang Kamu memiliki kaki yang panjang? Wah, berarti kamu termasuk dalam perempuan dengan napsu yang tinggi Ada beberapa pria yang melontarkan kesaksiannya tentang pasangan hidupnya dengan kaki panjang Biasanya hangat diranjang Sekian video dari kami Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen Terima kasih